Cikgu, Sambut, 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 Sambut Penguntung anak-anak kalian, maka harus kita sambut, kita sok-sok sihatan gitu Jadi ini membuat kalian terbiasa dan sangat lama sekali Mohon anak-anak bersambut ini, tergiatkan diri dengan baik, dengan suftir Karena apa? Karena kalian akan menjadi agen-agen perubahan yang ada di depan Kalian akan menjadi pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku kibiatan ini Nanti kalau kalian sudah lulus, mungkin teknologi ini masih aman untuk kita semua Tapi kedepan akan menjadi kebutuhan kita, dan siapa yang perlu lakukan? Ya kalian yang nanti akan lulus ini Kalau untuk membuat bata ringan, dari adonan tadi langsung dicetak Tetapi kalau untuk membuat panel lantai, dibuatkan dulu reinforcement-nya Dibuatkan dulu tulangan penguatnya Tulangan penguat ini dibuat, kemudian dicelupkan dalam cairan untuk menahan korosif, menahan karat Panel lantai ini dimasukkan ke dalam autoclub selama 8-12 jam Kemudian diberikan tekanan 12 bar, dengan suhu 200 derajat celsius Sampai dia kering sempurna Setelah dia kering sempurna, dia ini sudah tidak rusak kalau kena air pun Bedanya dengan sistem yang ini adalah, kalau ini bawahnya tidak usah pakai merancang Tidak usah pakai bagi steam Kalau renovasi, orangnya yang rumahnya di renovasi tidak usah pindah Kalau mandornya, arsiteknya, kontraktornya, tukangnya bisa merencanakan dengan baik Tidak perlu pindah Kemudian pemasangannya cepat Nanti akan kita berberikan kecepatannya bagaimana Kita akan memasang 7 panel itu Kita naikkan ke atas Nanti kalian bantu Naikkan ke atas Nanti yang gede-gede tak pilih Pak Mahdi Biar ngangkat Pak Mahdi Ya, ini kan biasan, ini tidak bisa dipakai Ini Tidak tahu ini Tidak tahu jadi pemasangannya jangan sampai terbalik ya jadi ada cowokannya ini di atas ada cowokan nanti ketemu yang sini polos yang sini cowokannya sebelah sini nanti campurannya gimana Oh ya jadi panel lantai ini dalam satu meter perseginya ini bisa menahan beban 400,5 jadi kekuatannya gimana? jadi sangat mempuni ini mas kekuatannya kalau jadi untuk rumah tinggal sebetulnya sudah cukup sudah lebih dari cukup ya untuk stek-steknya ini sudah disiapkan gimana? jadi waktu mencoy langsung ditancopin gitu jadi tinggal di kaki langsung tancop kira-kira padahal ini kan kuliahnya berbesaran jadi untuk steknya ini sekitar 13 cm untuk bikinnya jadi tinggal di kaki langsung tersendir supaya tidak muncul dari kanan lainnya selamat menikmati selamat menikmati jadi bisa dilahkan setelah dibedra nah setelah ini baru nah setelah ini baru pakai semen jadi proses pemburtingan jadi semen mortar ini adalah semen khusus ya ini sudah ada adjektifnya jadi campurannya ada lemnya juga tidak perlu dicampur-campur pakai pasir jadi ini mah khusus langsung tidak ada campurannya jadi berbentuk pasta jangan takut-takut mas tidak apa-apa nanti kan ada keramitnya juga ini nah ini nah ini nah ini nah ini 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 iya iya pertanyaan bagus ini tempat tangan mas ayo tempat tangan mas jadi tulangan besi pengikat ini sebetulnya wajib mas standar dari siti kan memang diperseratkan ada tulangan ini apa istilahnya besi pengikat jadi kalau misalkan misalkan diisi satu bisa enggak sebetulnya bisa-bisa aja tapi standarnya dari siti kan memang ada dua jadi lebih aman supaya nggak geser gitu aja sih mas jadi kalau sudah dikasih semen groting ini jadi yang saya bilang tadi dia akan lengket lain dengan apa semen konvensional kalau komvensional biasanya lengket sih sebentar tapi kalau lama kelamaan dia akan lepas nggak bisa maksimal terus jadi nanti kalau misalkan ada beban satu titik ini kan sudah di groting ya dimuter ada besinya juga ini pengaruh juga sih semen groting ini jadi dia akan apa istilahnya misalkan satu titik beban dia akan menyanggah semuanya jadi akan jadi satu kesatuan Pada kesempatan hari ini kami sedang mendapatkan tamu istimewa dari industri yaitu dari PT Citikon Indonesia dan tentunya saya sampaikan terima kasih pada kesempatan hari ini yang telah menjadi guru tamu pada anak-anak kami di khususnya di jurusan BKP karena kompetensi kalian BKP ini kami ingin mencetak anak-anak yang siap kerja di bidang konstruksi sehingga kalau hari ini ada pelatihan atau ada pembelajaran tentang teknologi dari Citikon ini khususnya panel betondak ini sesuatu yang luar biasa dan ini teknologi yang baru bagi anak-anak, bagi masyarakat sehingga ini perlu kita kembangkan yang kita sampaikan kepada masyarakat dan tentunya anak-anak kami akan siap untuk menjadi agen-agen teknologi ini sehingga nanti di kemudian hari bisa berkembang lebih besar lagi selamat menikmati